PT Satria Antaran Prima TBK atau emiten berkode saham SAPX menargetkan pertumbuhan rata-rata volume pengiriman barang di tahun 2023 dapat tumbuh sekitar 20%. Berbagai strategi dikerahkan emiten jasa pengiriman tersebut. Meninjau target PT Satria Antaran Prima TBK untuk capai pertumbuhan rata-rata volume pengiriman barang tahun 2023 tumbuh 20%. Terdapat dua strategi yang dipersiapkan untuk mencapainya. Target pertama yakni menambah jumlah tim, sementara target kedua yakni memasang iklan pada televisi. Presiden Direktur SAPX Budianto Darmastono menyampaikan bahwa lokasi belanja iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut berkisar 3-4 miliar rupiah. Walaupun emiten jasa pengiriman tersebut belum merilis data resmi mengenai rata-rata volume pengiriman barang per hari di tahun 2022. Budianto mengatakan jika rata-ratanya masih mengalami pertumbuhan 15% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara rata volume pengiriman SAPX pada tahun 2021 mencapai 140 ribu parsel per harinya. Laporan keuangan interim perusahaan juga memang menunjukkan adanya pertumbuhan pada kinerja pendapatan perusahaan di 9 bulan pertama tahun 2022. Pendapatan SAPX mengalami peningkatan 4,82% secara tahunan atau years on years, menjadi Rp450,04 miliar rupiah di Januari hingga September 2022. Berbagi sumber untuk IDX Channel.